Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kabar Banten yang dimuliakan Allah Kita berjumpa lagi Dalam rangka kita Mensyukuri nikmat Allah Untuk ketemu bagaimana menjalankan puasa kita Puasa kita Mari kita Kalau kita kemarin sudah bicarakan masalah puasa Ibadah dengan niat Ada ruh puasa lainnya yang terkandung Ketika kita melaksanakan puasa Itu ialah Rasa empati yang dibangun dari nilai puasa itu Sebab Puasa adalah pada dasarnya disebut juga Sebagai tarbiyah Pembelajaran Pembelajaran yang dimaksud adalah Bagaimana ketika rasa lapar itu diderita oleh orang yang sebenarnya Yang mereka itu tidak punya sesuatu untuk dimakan Kalau kita Lapar itu karena perintah Tapi bagaimana mereka yang sebenarnya Itulah fungsinya Supaya rasa empati yang dirasakan orang lain itu Kita bisa merasakan Kita bisa merasakan Mengapa? Karena saat puasa semua yang halal di siang hari bisa jadi haram Istri kita yang halal untuk digauli jadi haram Hukumnya kalau dilaksanakan siang hari di bulan Ramadan Makanan juga yang enak-hukumnya Ketika kita lihat Boleh dipandang tapi tidak boleh dimakan di siang hari Karena belum waktunya ketika kita berbuka puasa Mari kita coba berkontemplasi Mari kita coba pikirkan kita terapkan Bagaimana jika orang itu sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dimakan Untuk dipakai Untuk dirasakan Mereka tentunya lebih menderita dari kita Kita saja yang satu hari Waktunya dari pagi sampai maghrib Dari mulai imsak Itu merasakan akan bagaimana itu akibatnya Maka dengan puasa juga ditutup ibadah puasa itu dengan zakat fitrah Dengan sadoko Maka perintahnya di dalam bulan Ramadan itu Kita harus banyak beramal soleh Banyak memberi kepada tetangga sebelah kita Karena ketika kita memberi sesuatu pada orang yang berpuasa Yang benar-benar berpuasa karena iman Mereka akan mendapat pahala orang puasa itu Itu luar biasa pahala Mansoma Ramadan Imanan wahtisaban Barang siapa yang berpuasa karena iman dan takwa Karena ketaatan kepada Allah Maka puasanya akan bisa mengampuni dan melebur semua dosa-dosanya Dan insya Allah akan mendapatkan ampunan oleh Allah SWT Apalagi ditambah dengan ibadah sosial, rasa empati dan sebagainya Ibadah puasa adalah bagaimana membangun rasa empati pada sesama yang mengalami Kebetulan tidak beruntung nasibnya dibandingkan kita-kita yang beruntung Itu saja barangkali Pamirsa semua Sobat kabar bantan yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang dimasukkan kepada puasanya yang mendapat pahala Puasanya tidak sia-sia Sebab ada hadis lainnya mengatakan Ada orang yang berpuasa karena dapat lapar dan haus saja puasanya Sia-sia mereka karena puasanya masih kosong dengan ruk ibadah yang dilaksanakan oleh jiwanya Sehingga puasanya hanya sebuah tradisi pengulangan masa lalu dan masa kini Selama-lamanya bahkan bertahun-tahun Sejak masa remaja sampai tua Tidak mendatangkan manfaat apapun bagi dirinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih